kali ini saya sedang melakukan pehikding uang koin kuno yang akan digirim ke salah satu pemenang kuis berhadiah koleksi gratis yaitu berupa koleksi tahun cetak lengkap koin 5 cent netherland indi atau koin 5 cent india belanda dimana untuk koin berhadiah yang kita sudah tahu semua ada 3 tahun cetak berhadiah yaitu 1913, 1921, 1922 dan pemenang dari kuis tersebut berhasil dimenangkan ketika saya upload di fanpage saya kala itu saya memberikan tebakan di sekitaran koin tersebut yaitu mengenai inskripsi Aksara Jawa di tampak belakang koin 5 cent ini dimana kala itu saya membuat kuis siapa yang bisa menebak bagaimanakah penulisan dari inskripsi teks bahasa Jawa di dalam koin 5 cent tersebut dan akhirnya saya mendapatkan salah satu pemenang ini mungkin baru pertama kali saya melakukan kuis mungkin untuk ke depannya jika ada reaksi yang bagus saya akan melakukan kuis-kuis berhadiah koleksi gratis lagi tapi sayang konten-konten fakta seperti ini jenderung sepi tapi gak apa-apa lah kita akan berusaha lagi ngeri soalnya kalau konten-konten wah seperti memberikan harga yang fantastis tapi tidak memberikan solusi sama sekali justru rame nah dalam inskripsi teks bahasa Jawa ini ini tertulis dengan kalimat Saporong Rp10 yang artinya 1 per 20 rupiah atau 1 per 20 gulden dan untuk sementara untuk kuis ini saya hanya mencari pemenang satu dulu nah inilah dia video ketika sedang mengadakan kuis nah ini nah ini dia kemudian ada juga beberapa yang komentar pemenangnya kemarin mana ya nah pemenangnya ini bura-bura tapi pejawaan pertamanya sudah salah kemudian dibetulkan lagi ke bahasa Jawa ini kan untuk jawaban ke yang bahasa Indonesia nya kemarin saya sudah melakukan inbox nah ini pemenang dari kuis tersebut berasal dari Sleman akunya bura-bura dengan nama Surya jika tidak percaya terhadap kuis ini nanti kalian bisa hubungi akun bura-bura untuk memperjelas apakah ini settingan atau tidak kalau saya bertergas demi Allah ini bukan settingan murni saya sedang melakukan kuis soalnya konten-konten uang kuno itu sudah dicemari dengan konten kuno sesat jadi seakan-akan apapun yang berhubungan dengan uang kuno itu adalah bentuk kebohongan besar ya tapi gak apalah ini memang tantangan saya sebagai channel yang berusaha jujur lurus dan berbicara sesuai proporsinya ya gila saya rasa cukup nanti tunggu kuis-kuis saya berikutnya terima kasih selamat menikmati terima kasih